Hai selamat datang di review with Mr. A Kali ini Mr. A akan merangkum alur cerita dari film Disney Pixar berjudul Soul Yang dibintangi oleh Jamie Foxx sebagai Joe Gardner Graham Norton sebagai Moonwind Tina Frey sebagai 22 Richard Howe sebagai Terry Dan masih banyak yang lainnya Dan sebelum mulai ke pembahasannya Spoiler warning buat kalian yang belum nonton film ini Karena konten ini full spoiler Film ini diawali dengan Joe Gardner Sedang mengajar musik di kelasnya Selanjutnya saat ia berada di butik milik ibunya Ia ditelepon oleh mantan anak didiknya yang bernama Curly Curly mengabari Joe bahwa ia sedang tur musik jazz bersama dorasi William Dan Curly meminta Joe untuk ikut menjadi pemain pianonya Karena pemain piano sebelumnya sedang pergi keluar kota Joe yang kaget pun segera pergi ke tempat Curly Dan bertemu Dorasi Serta menunjukkan bakatnya Setelah itu Dorasi menyuruh Joe untuk datang besok jam 9 malam Joe yang senang pun Bertepon Ria Tanpa memperhatikan jalan Karena hal tersebut Joe pun terjatuh ke lubang Tiba-tiba Ia berubah menjadi makhluk kecil berwarna biru Yang ternyata Itu adalah arwah Joe Dan ia sudah mati Joe pun berada di sebuah jalan Yang menuju kecahaya besar Dan ternyata jalan tersebut adalah jalan menuju alam sesudah kehidupan Joe pun tidak menerima kematiannya tersebut Karena ia mempunyai pertunjukan untuk besok malam Ia pun berlali berlawanan dengan arah cahaya tadi Dan ia pun terjatuh dari jalan tadi Dan mendapati dirinya berada di alam sebelum kehidupan Yang berisi jiwa-jiwa yang akan menuju bumi Dan disana ia bertemu entitas bernama Jerry Jerry mengira bahwa Joe adalah seorang mentor Yaitu orang yang terpilih untuk membantu jiwa-jiwa menemukan spark Bernama Bjorn T. Bogersen Dan membawanya ke sebuah seminar yang berisikan mentor Saat di seminar Joe pun dipilih untuk menjadi mentor jiwa Bernomor 22 Jiwa nomor 22 ini Adalah jiwa yang tidak ingin sama sekali hidup di bumi Joe dan 22 pun dibawa ke sebuah ruangan Yang berisikan memori-memori Namun memori tersebut bukan milik Joe Melainkan milik Dr. Borjensen Dan Joe pun memberi tahu 22 bahwa ia bukanlah Dr. Borjensen 22 yang tidak percaya meletakkan tangan Joe ke sebuah alat Dan membuat memori yang berada di ruangan tersebut berubah menjadi memori asli Joe Karena untuk kembali ke bumi membutuhkan pin yang sudah lengkap dan menjadi earthpass Joe pun membuat kesepakatan dengan 22 Saat pin tersebut sudah lengkap dan menjadi earthpass 22 akan memberikan pin tersebut kepada Joe Agar ia bisa kembali ke tubuh asalnya di bumi Dan 22 bisa melewati kehidupan yang di bumi Joe dan 22 pun sepakat Joe pun membantu 22 untuk mengisi spark di pinnya dengan berbagai cara Namun semuanya gagal Sampai 22 mengajak Joe ke sebuah ruangan di dalam kotak Yang berisikan jiwa-jiwa yang sedang menghayati sesuatu Dan disana pula terdapat jiwa-jiwa yang hilang Joe dan 22 pun bertemu dengan Moonwin Dan teman-temannya yang sering datang ke tempat tersebut untuk membantu jiwa-jiwa yang hilang Moonwin pun membantu Joe Dengan membuat sebuah lubang yang nantinya jiwa-jiwa akan masuk ke lubang tersebut Joe yang telah melihat tubuhnya tergeletak bersama kucing di rumah sakit lewat lubang tersebut Segera ingin masuk ke lubang tersebut Namun karena Joe tidak sabar Ia pun menyenggol 22 dan mereka masuk ke lubang tersebut bersamaan Joe pun berhasil kembali ke bumi Namun ternyata sekarang ia berada dalam tubuh kucing yang berada di pangkuan badan Joe Dan 22 berada di dalam tubuh Joe Selanjutnya Joe dan 22 pun pergi mencari Moonwin untuk mengembalikan tubuhnya Mereka pun akhirnya bertemu dengan Moonwin Moonwin yang memberitahu Joe bahwa untuk mengembalikan tubuhnya Dibutuhkan ritual yang membutuhkan waktu saat titik tipis antara bumi dan alam astral terbuka Dan itu terjadi pada jam 6.30 malam Di lain tempat Terry melihat bahwa ada jiwa yang hilang Dan ia pun mencari daftar jiwa-jiwa yang tidak masuk ke alam setelah kematian Setelah itu di lain tempat Joe dan 22 pun pulang ke rumah Joe Sambil menunggu jam 6.30 malam Di lain tempat Terry akhirnya menemukan siapa jiwa yang tidak masuk ke alam baka Yaitu Joe Gardner dan Terry akan turun ke bumi untuk mencarinya Saat menjadi manusia 22 pun mendapat banyak pengalaman Joe dan 22 pun pergi ke butik milik ibu Joe untuk menjahit selananya yang robek Dan ibunya memberi Joe jazz milik ayahnya Dan saat jam 6.30 mereka pun bertemu dengan Moonwin Namun 22 merasa ia akan menemukan sparknya di bumi Dan melarikan diri dengan tubuh Joe Saat melarikan diri Joe dan 22 pun tertangkap oleh Terry Dan jiwa mereka keluar dan kembali ke alam baka Ternyata saat menjadi manusia 22 telah mengisi kosongnya pin Dan membuatnya menjadi earth pass Jerry pun memberikan kesempatan Joe untuk berpamitan ke 22 Namun 22 malah melemparkan earth passnya ke Joe dan 22 pun pergi Joe yang mendapat earth pass kembali ke tubuhnya dan pergi ke tempat Dorothy Setelah itu ia bermain piano dipertunjukkan Dorothy Namun setelah selesai Joe tidak merasakan sesuatu yang berbeda Dan ia mengutuskan untuk kembali ke alam baka Dengan bermain piano dan menghayatinya Ia pun bertemu dengan Moonwin Dan Moonwin mengatakan bahwa 22 telah menjadi jiwa yang hilang Joe pun segera mencari 22 Setelah bertemu Joe pun dimakan oleh 22 Dan melihat perkataan-perkataan menyakitkan yang pernah dialami 22 Joe pun tidak bisa mendekati 22 Namun Joe dapat mengatasinya dengan sebuah kenangan milik 22 Dan menyelamatkan 22 Joe pun memberikan earth passnya ke 22 Dan Joe pun meninggal kembali Namun saat berada di pass menuju alam setelah kematian Jerry memberi kesempatan Joe untuk hidup kembali Dan Joe pun menerimanya Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Saya Mr. E, bye bye